musik 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 oke kembali lagi ke channel new station 10 rapi itu, mindset bro oke channel new station 10 kembali motor-motor keren ya guys, hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini ke day riders baru saja selesai modifikasi motor honda px 160 motornya berada di luar sekarang langsung aja kita tanya-tanya ownernya nih guys oke selamat malam dengan om hudin ya om hudin tinggal dimana ya om LA Lenteng Agung luar biasa nih, dari Lenteng Agung ke daerah riders, tadi tiba di daerah riders jam berapa om jam 1 jam 1 siang estimasi selesai dari jam 1 sampai jam 20 jam setengah 7 ya jam 7 ya sekitar 6 jam untuk pemasangannya lumayan banyak sih om ya ada instalasi apa aja nih om alis kalau gak salah ya, ada alis lalu devil, klakson ada saklar lalu ada soplem ya om ya oke mantap nih om, kena racun ke daerah itu dari mana om awalnya om lihat dari youtube ya, muncul di explore ya langsung mampir kesini om ya motornya jadi ganteng nih om ya langsung aja kita review om ya adios adios oke guys ini dia motor milik dari komudin riders asal Lenteng Agung ya guys motornya berwarna grey matte oh terima kasih banyak oke, sebelum saya melanjutkan video ini bisa silahkan dukung kami dengan cara subscribe channel youtube kita yaitu station 10 jangan lupa ya subscribe ya guys supaya channel youtube kami dapat berkembang ya guys lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya mendapatkan update-an terbaru video-video dari kedai riders video modif motor yang keren keren ya guys oke seperti apa hasil makeover kedai riders oke guys check it out seperti biasa ya kita mulai dari bagian cockpitnya nih untuk cockpitnya saklarnya beliau memilih saklar pulsar 135 ya guys ini deh saklar pulsar terinstall kita buat serapi mungkin ya guys instalasi kabelnya kita buat serapi mungkin oke untuk fungsi tombol-tombolnya udah pada tau ya silahkan klik di video kita sebelumnya penambahan fitur ada switch lampu utama ada 3 step dan pas beam selebihnya fungsi-fungsi standar oke gak usah pake lama nih guys langsanya kita nyalakan motornya ini deh guys tampilan speedometer PCX 160 mantap oke di saklar pulsar terdapat backlight berwarna putih ini deh guys oke oke backlightnya memudahkan kita mencari posisi tombolnya khususnya di kondisi gelap oke ini deh guys kita tes ini fungsi idling stop masih aktif oke berikutnya switch lampu utama ada 3 step lalu ini berhubung ee lalu ini berhubung ownernya pasang alis ya DRL RGB jadi nanti ada step-step khusus ya nih ee posisi kursor paling kanan meninggalkan lampu daymaker berwarna putih lalu alis utamanya yaitu alis RGB nya di posisi tengah kursor tengah ya guys berikutnya kursor paling kiri lampu utama oke nanti kita lihat guys oke berikutnya ada pas beam oke high beam low beam biasa ya tombol send klakson klaksonnya sudah di custom menggunakan klakson yang lebih kencang klakson denso suaranya keren ya guys klaksonnya di upgrade karena ee suara klakson orinya kecil ya guys oke lalu kita lihat nih spionnya di custom menggunakan spion model tomok nih seperti ini oke berukuran kecil oke merknya ema air oke spionnya minimalis ya oke dapat ditukup juga nih berbahan CNC oke kita lihat dari depan dari depan keren oke oke guys untuk berikutnya ada instalasi full meter oke ini dia full meternya full meternya merknya Nine ini fungsinya untuk mengecek kondisi kesehatan aki oke diposisikan di bagian tengah setang ya oke estetikanya masih dapat ya dapat terlihat dengan jelas juga full meternya oke untuk nominalnya 12,5 ini kondisi mesinnya mati ya guys coba kita nyalakan oke guys kondisi mesinnya sudah kita nyalakan nominalnya berubah menjadi 14,3 oke ini kondisi hakinya sehat ya normal ya oke backlightnya berwarna biru keren banget nih guys oke sepertinya setelah mengeluarkan produk lampu tembak trakson ini brand Nine mengeluarkan produk full meternya guys oke kualitasnya bagus nih guys oke berikutnya kita ke bagian belakang dulu nih guys ada instalasi stop line mode running oke ini posisi standby seperti ini langsung aja kita tes posisi stand nya oke guys ini dia running nya oke untuk running nya dimulai dari samping ya guys seperti ini lalu dari kanan ke kiri keren guys oke oke pada video sebelumnya sudah saya review stop line mode running yang variasinya beda ya guys dimulai dari tengah dari sini ya guys untuk kali ini owner nya request dimulai dari pinggir sini ya guys oke mode running nya sedikit berbeda nih tapi hasilnya tetap keren ya integrasi dengan scenery nya ya guys oke wow keren guys lalu kita tes send yang sebelah kanan oke untuk send sebelah kanan kebalikannya ya dimulai dari kiri lalu ke kanan seperti ini oke nanti mainstream ya oke kita close up untuk di instalasi mode running seperti ini jadi mika headlamp orinya tetap utuh ya tetap dipasang dipertahankan tidak dicopot guys oke kita tambahkan alis nih di bagian dalam sekuran dengan sekuran dengan stop lamp nya oke hasilnya keren banget guys oke kita lihat tadi jauh nih oke running nya smooth ya guys oke 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 hazard nya oke ini deh guys hazard nya untuk hazard nya dimulai dari tengah untuk hazard nya dimulai dari tengah mantap guys untuk stop lamp PCX160 desain nya keren banget ya guys jadi ada semacam ada semacam 3D ya di bagian dalam ya jadi kesannya bertumpuk-tumpuk ya oke siap banget nih guys mikanya keren ya tambah dipasang send running ya tampak keren ya oke 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 di bagian belakang sudah kita review langsung aja kita ke bagian intinya nih di bagian depan ya guys ada instalasi DRL RGB kombinasi send running nih guys kecepat nih guys untuk alis nya kebetulan di setting warna gradasi warnanya bisa dirubah-rubah melalui handphone dapat dirubah melalui Android atau iPhone cukup download aplikasi Magiklet oke ini sudah kita download ini kita pairing dulu guys oke kita scan ya guys ya ini sudah pairing guys warnanya kita rubah-rubah aja nih ada shortcutnya juga nih di bagian sini guys shortcutnya oke warnanya banyak banget nih ada warna hijau warna biru warna putih lalu ini kita putar saya nih guys oke oke kita setting warna merah untuk alisnya sendiri terinstall full sampai atas oke oke hasilnya padat ya sekarang kita lakukan proses pen brush di bagian alisnya alisnya sendiri juga menggunakan alis ais yang kereta sinarnya terang oke di bagian mikanya mendapatkan bias nih dari alisnya oke oke di bagian reflektor dalam ada instalasi ada instalasi devily devily untuk aplikasinya berbeda ya guys aplikasinya LED BLE ini dia oke seperti biasa kita pairing dulu oke oke ini sudah pairing sudah connect wow kita setting full merah nih sangat banget ya guys lalu hijau ada biru juga lalu putih oke mantap oke oke apabila sinarnya dirasa terlalu silau ya guys ini ada settingan untuk mengatur tingkat kecerahan atau brightnessnya bisa diturunkan oke seperti ini oke oke lalu kita setting maksimal tidak perlu khawatir kita setting maksimal ini karena sudah aman ya settingan bawah aplikasi oke untuk alisnya juga sama ya guys bila dirasa terlalu terang ini ada settingan untuk brightnessnya jadi mengatur tingkat kecerahan alis itu sendiri ya guys oke ini dia sudah setting ya alisnya meredup ya guys lalu kita kembalikan kita setting maksimal oke oke ini sudah kita setting paling terang tidak perlu khawatir ya ini karena sudah settingan bawahan aplikasi kita setting paling terang wah pul merah guys keren banget ya oke untuk alisnya untuk devilnya kita setting warna merah lalu alisnya warna biru nih ini dia hasilnya wow jadi bisa kita mix and match nih antara alis dan devil lainnya sesuka adik kita oke oke lanjut kita tes sand runningnya guys oke ini dia oke sand runningnya oke mantul ya guys oke guys ketika kita mengaktifkan sand running alis sebelahnya tetap nyala ya jadi ini ada peningkatan fitur dari DRLRGB versi sebelumnya modulnya baru lalu ada fitur welcome lightnya juga oke oke berikutnya langsung aja kita tes hazardnya oke 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 berikutnya kita tes step stepnya nih untuk lampu utama posisi kursor paling kanan jadi tidak full mati total jadi tidak full mati total meninggalkan day maker berwarna putih seperti ini oke tidak full mati total ya ini posisi sendiri seperti ini alis putih dan devil eye lalu untuk menyalakan alis utamanya kursornya diarahkan ke tengah oke seperti ini oke lalu untuk menyalakan lampu utamanya kursornya diarahkan ke paling kiri oke guys seperti ini guys oke ini low beamnya lalu ada high beamnya mantap guys oke jadi devil eye selang selang dengan lampu utama devil eye on bila mana lampu utama off ya guys oke mantap oke untuk paslinya kita tes oke mantap guys untuk modifikasinya sudah kita review semua kita lihat sebentar nih guys di bagian velgnya nih sepertinya sudah di repainting ya guys oke ini dia guys untuk velgnya sudah di repainting berwarna bronze golf keren nih guys depan belakang nih sepertinya ya guys kita lihat yang bagian belakang oke motornya sudah kita review semua waktu menunjukkan pukul 7 malam nih ya guys kondisi tangkrang sedang di guru hujan nih dari siang hari tadi di beberapa tempat dikabarkan banyak yang banjir ya guys oke ini dia motor Honda PCX 160 milik riders asal Lenteng Agung oke sudah kita review semua langsung aja kita minta testinya nih guys oke Ong Mudin boleh minta testinya nih om kesan-kesannya gimana om bagus mantap ya om ya mantap mantap omnya tergabung di komunitas om belum masuk sih belum masuk ya motornya baru turun nih om baru turun baru turun berapa lama nih om baru berapa minggu gitu baru berapa minggu gitu langsung racun di kairnya om ya oke next project ada instalasi apalagi om niatnya gitu selanjutnya setiap bisok sama karbon aja gitu karbon kevlar ya om ya iya betul oh gitu oh gitu oke omnya ada ini om masukan om untuk ke daerahnya dulu udah mantap ya tadi pelayanannya gimana om bagus sih bagus ya iya boleh tanya om kenapa memilih motor PCI kom dari segi banyak motor nih om lebih simple aja gitu lebih simple kelihatan lebih rapi juga sih oh gitu iya oke untuk kalisnya suka nih om ya kalis iya oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak om sudah percayakan ke daerahnya untuk makeover motor PCI x1 ok ditunggu modifikasi selanjutnya om oke nanti bila berkenaan bisa info ngeracun teman teman ini om di lenteng ke sana om oke terima kasih banyak om kemudian terima kasih oke guys sebagai para riders yang lain bila berminat untuk makeover motor ronda PCI x1 60 sayangnya semacam ini bisa silahkan mampir ke kedai riders alamat lengkap kami ada di Irko Purwibeta 1 petas yang sen 7 nomor 58 Cilduk Tangram oke patokan kedai riders ada di depan Haltu Baswing Purwibeta 1 dan Indomaret oke jangan lupa subscribe like and share channel youtube kita yuk station 10 untuk konsultasi lebih lanjut seputar info racun PCI x1 bisa silahkan hubungi di 0812 822 790 oke ingat tapi itu mindset bro thanks for watching see you at the next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih